Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini bunda mau buat kue lebaran khas Sumatra Yaitu kue dodol agar pandan Ini rasanya mantap banget dan mudah banget loh Cara buatnya Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus ya video aku sampai dengan selesai Dan jangan di skip-skip Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe Dan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang diperlukan 3 bungkus agar-agar plant 1 kaleng susu sekental manis 25 lembar daun pandan Dan 15 lembar daun suji 100 ml air Untuk blender daun suji dan daun pandan ya 250 gram gula pasir 8 gelas santan Dari 2 butir kelapa ya Sekarang cara pembuatannya ya Pertama santannya aku masak terlebih dahulu ya bunda Menggunakan api sedang saja Di sini Aku masak santannya sampai benar-benar mengeluarkan minyak ya bunda Atau aku buat gelondo Dan di sini aku masaknya Sampai takerannya 6 gelas saja ya bunda Atau setara dengan 1200 ml ya bund Jika sudah benar-benar Matang Atau dikira-kira saja ya Kemudian aku ukur Menggunakan gelas ukur Sampai dengan 1200 ml ya Atau setara dengan 6 gelas Jika sudah mendidih santannya Aduk-aduknya sesekali saja ya bunda Tidak harus diaduk terus Kemudian jika sudah Kira-kira sudah 6 gelas Kita lihat Kita matikan apinya ya Kemudian di sini akan aku Ukur menggunakan gelas ukur ya Sampai dengan 1200 ml Sudah seperti ini Kemudian Tahap kedua Daun suji dan daun pandannya Aku blend ya bunda Menggunakan blender Sebelumnya aku gunting-gunting Terlebih dahulu Agar mudah proses blendnya Kemudian aku tuangkan air ya Agar mudah proses blendnya Airnya yang aku pakai Yang takaran 100 ml tadi ya bunda Lakukan proses blendnya Sampai dengan selesai ya bunda Setelah itu Setelah selesai Aku saring terlebih dahulu ya bunda Di sini aku akan mengambil Sari-sarinya saja ya Kemudian aku tekan-tekan Agar sari-sarinya keluar semua ya Setelah itu Santan yang tadi sudah aku masak Aku masukkan gula pasir ya Kemudian aduk-aduk Posisi api mati ya bunda Kemudian Air pandan dan air suji ya Kemudian Aku masukkan Agar-agar plantnya Aduk-aduk terus Sampai merata ya bunda Agar tidak ada gerindilan Di dalam Adonannya ya Jika sudah masuk semua Kemudian aku masak ya bunda Menggunakan api sedang Cenderung kecil Aduk-aduk Sampai benar-benar mendidih ya bunda Oh iya Untuk resep yang lebih jelas Atau lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda tinggal cek Di bawah judul Kemudian jika sudah mendidih seperti ini Matikan apinya ya bunda Aduk-aduk Aduk-aduk saja Kemudian Aku masukkan Susu kental manisnya ya bunda Untuk memasukkan susu kental manisnya Posisi api sudah mati ya bunda Aduk-aduk Sampai susunya habis Jika sudah habis susunya Tetap diaduk-aduk ya bunda Sampai benar-benar uapnya hilang ya bunda Disini aku mengaduknya Sampai benar-benar uap panasnya hilang Fungsinya Agar warnanya tidak pisah ya bunda Santan dan agar-agarnya pisah Jika diaduk-aduk Sampai uap panasnya hilang Maka warnanya tetap hijau semua ya Atau rata Jika uap panasnya sudah hilang Kemudian aku tuangkan ke dalam loyang Ukuran 22x22 ya bunda Seperti ini Jika sudah masuk semua Kemudian aku dinginkan Sampai benar-benar dingin dan mengeras ya Jika sudah mengeras atau dingin Disini aku akan lepaskan Atau aku keluarkan dari loyang ya Sebelumnya aku sisir-sisir terlebih dahulu Pinggir-pinggirannya ya bunda Agar mudah proses pengeluarannya Kemudian aku keluarkan ya Seperti ini Mudah banget ya bunda Untuk meluarkannya Kemudian disini aku akan potong-potong ya Seperti ini Untuk pemotongannya Sesuaikan selera bunda di rumah saja ya Kita lihat ya bunda Seperti ini Dandal agar pandannya Warnanya rata ya bunda Hijau semua Kemudian aku akan potong-potong ya Disini aku tidak menggunakan Pewarna pasta pandan ya bunda Tapi disini aku menggunakan Asli dari Daun suji Dan daun pandan ya bunda Seperti ini warnanya Cantik juga ya Dandal agar pandan ini Benar-benar enak ya bunda Apalagi ada aroma pandannya itu Wangi banget Kue ini Benar-benar legit Gurih Pokoknya enak deh Ini kue Recommended banget ya bunda Untuk kue sajian lebaran kita Ini dia bunda Hasilnya Siap untuk dihidangkan ya bunda Dodol agar pandan ini Sangat cocok banget ya bunda Untuk sajian kita lebaran nanti Rasanya enak banget Legit Dan juga gurih ya Apalagi dengan aroma pandannya Setelah nonton video ini Jangan bilang tidak bisa buat dodol lagi ya Gimana? Mudah banget kan Cara buatnya Terima kasih Sudah menonton video aku Sampai dengan selesai Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax